Untuk mengantisipasi dan memutus mata rantai penularan virus corona atau COVID-19, SMK SMA Kamakasar memberikan bantuan alat pelindung diri berupa hand sanitizer, hand soap, atau sabun cuci tangan, serta bilik disinfektan yang dirakit oleh siswa-siswi SMK SMA Kamakasar. Kepala Sekolah SMK SMA Kamakasar Muhammad Nadar mengatakan, bantuan berupa hand sanitizer, hand soap, dan stabilizer chambers atau bilik disinfektan langsung diserahkan ke beberapa puskesmas. Salah satunya puskesmas pampang, agar seluruh pasien yang berobat ke puskesmas dalam keadaan steril, mulai dari kebiasaan cuci tangan, hingga sterilisasi dengan disinfektan yang ramah lingkungan. SMK Makasar dalam menghadapi COVID-19 ini, wabah ini SMK Makasar akan peduli. Kami telah membuat ratusan botol hand sanitizer dan hand soap untuk dibagikan ke masyarakat, ke puskesmas, ke kelurahan, ke gugus COVID-19, kemudian ke pantasuhan, pengurus masjid dan pengurus gereja, kemudian pengguna ojek online, kami telah memberikan ratusan botol yang dibuat oleh siswa dan para guru di SMK Makasar untuk maksipasi dan peduli terhadap adanya COVID-19 ini. Kemudian kami juga telah membuat suatu chamber yang isinya di dalam bukan mengandung keluar, tapi kami yang ramah lingkungan, kami akan sumbahkan ke puskesmas pampang. Karena di sana adalah banyak keluar masuk, pasien-pasien sehingga kami memberikan satu, apa namanya, chamber untuk pasien, terutama masuk, pasien-pasien masuk di puskesmas. Kepala puskesmas pampang, Dr. Sugiyarti Buhani mengatakan, dengan adanya bantuan dari SMK-SMAK, seluruh pasien yang datang ke puskesmas dapat disterilisasi sebelum melakukan pemeriksaan dan kontak langsung dengan tenaga medis. Pasalnya, SMK-SMAK telah menyalurkan ratusan botol hand sanitizer dan hand soap, kemudian satu unit bilik disinfektan atau stabilizer chambers, lengkap dengan cairan disinfektan ramah lingkungan. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih sekali atas bantuan Bapak Kepala-Kepala Semak atas kepedulian COVID-19. Mudah-mudahan, insya Allah ini bermakna untuk masyarakat kita, supaya betul-betul dia sudah steril masuk ke puskesmas kami sebelum diperiksa. Karena kami itu SOP-nya masuk, kemudian masuk ke sini setelah itu cuci tangan, baru nunggu dipanggil sama dokter. Kepala SMK-SMAK Makassar juga berharap dengan adanya bantuan yang disalurkan ke puskesmas dapat membantu dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19 di kota Makassar. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.